Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik sekalian kita kuliah secara online ya berhubung situasi tetap muka tidak memungkinkan nah pada kali ini kita akan membahas tentang persamaan umum daya dukung dari Mayerhop yang lalu sudah kita bahas tentang persamaan daya dukung dari Terzagi ini lanjutannya adalah persamaan daya dukung dari Mayerhop nah pada daya dukung persamaan dari Mayerhop ini maka ada beberapa hal yang menjadi tambahannya jadi disini ada tambahan dalam bentuk, faktor bentuk fondasi kemudian itu disingkat dengan S artinya faktor bentuk itu adalah SIP ya faktor bentuk SIP kemudian ada faktor kedalaman DIP ya dalam kurung D kemudian ada faktor kemiringan I itu adalah singkatan dari inclination dan kemudian ada eksentrisitas beban nah jadi tambahan dari yang lalu yang lalu tidak ada faktor bentuk kalau disini ada faktor bentuk ada faktor kedalaman faktor eksentrisitas beban baik, nah sekarang kita lihat persamaannya jadi persamaan umum yang disarankan oleh Mayerhop ini yaitu QU sama dengan C N C kali F C S kali F C D kali F C E tambah Q N Q F Q S F Q D F Q E tambah setengah gamma B N gamma F gamma S F gamma D dan F gamma E nah ini merupakan faktor daya dukung C itu merupakan nilai dari kohesi nah ini nilai C C ini adalah nilai dari kohesi kemudian disini ada N C ya ada N C di suku pertama kemudian ada N Q di suku kedua dan ada N gamma di suku ketiga nah ini merupakan faktor daya dukung jadi sama seperti persamaan dari terzagis sebelumnya jadi masih menggunakan faktor daya dukung N C N Q dan N gamma N C itu adalah faktor daya dukung akibat pengaruh dari kohesi sedangkan N Q faktor daya dukung akibat pengaruh dari beban terbagi rata atau beban sekitar pondasi sedangkan N gamma adalah faktor daya dukung akibat berat polomu tanah di dasar pondasi nah sekarang kita lihat ada FCS nah jadi ada FCS jadi ada yang mengandung S ini saya bacakan ada FCS kemudian di sebelah kanannya di suku kedua ini ada FQS kemudian di sebelah kanan lagi ada F gamma S nah F gamma S itu yang S itu adalah singkatan dari SIP jadi itu faktor bentuk jadi FCS FQS dan F gamma S itu merupakan faktor bentuk nah kemudian di sini ada FCD FCD kemudian di suku kedua ada FQD kemudian di suku ketiga juga ada F gamma D nah D tadi adalah singkatan dari D kedalaman jadi faktor kedalaman jadi faktor kedalaman di sini ada tiga ada FCD kemudian ada FQD dan ada F gamma D nah selanjutnya ada FCI nah ini ada yang mengandung nilai I FCI kemudian ada juga FQE kemudian ada juga F gamma E itu adalah singkatan dari inclination atau kemiringan nah jadi FCI FQE dan F gamma E adalah faktor kemiringan nah mungkin untuk lebih jelas Anda bisa lihat keterangan yang di bawah ini seperti yang saya jelaskan tadi nah untuk nilai NC NQ dan N gamma faktor daya dukung ini ini bisa kita lihat di tabel nah jadi ada tabel khusus untuk mencari nilai tersebut nah jadi tabelnya adalah tabel 4 tabel 4 di patah daya hukum untuk pesan umur daya hukum ini nih dan yang sebelah kiri itu adalah sudut geser dalamnya ya nah di kolom pertama itu sudut sudut geser dalam atau nilainya teta dari 0 sampai 50 nah jadi dari 0 sampai 50 itu merupakan sudut geser dalam sedangkan NC NQ dan N gamma yang ini N gamma nih NQ dan N gamma itu merupakan faktor dari daya dukung nah baik nah jadi untuk sudut geser dalam tertentu misalnya diketahui misalnya dapat sudut geser dalamnya 5 derajat nah misalnya 5 derajat maka kita lihat NC nya adalah 6,49 kemudian NQ nya 1,57 dan N gamma nya adalah 0,45 nah itu untuk faktor daya yang dukung sedangkan dari nilai faktor bentuk tadi ini rumus kita lihat kembali ini ada faktor bentuk ya ini yang mengandung nilai S berarti FCS FQS dan F gamma S dari persamaan tadi ini ya FCS FQS dan F gamma S ini juga kita lihat di tabel nah jadi kita lihat di tabel di bawah nih nah ini dia nah jadi anda perhatikan di kolom sebelah kiri faktor bentuk faktor bentuk jadi ada rumus tersendiri jadi untuk faktor bentuk FCS rumusnya adalah sama dengan 1 tambah B per L kali NQ per NC nah kemudian tadi ada FQS FQS rumusnya adalah 1 tambah B per L kali tangan teta kemudian F gamma S F gamma S adalah 1 kurang 0,4 kali B per L nah keterangan rumusnya B itu adalah lebar dari fondasi sedangkan L nya adalah panjang fondasi misalnya fondasi persegi jadi ada panjang ada lebarnya jadi B itu merupakan lebar kemudian L itu merupakan panjangnya nah bagaimana kalau dia fondasi bojur sangkar bojur sangkar itu kan panjang dan lebarnya sama maka B nya berarti sama dengan L karena panjang dan lebarnya sama ya B nya otomatis sama dengan L nya sedangkan NQ dan NC itu bisa kita lihat di tabel tadi kan nilainya sudah ada tinggal kita masukkan kemudian tangan tetanya tinggal kita isi sudut geser dalamnya berapa nah itu dia untuk faktor bentuk selanjutnya untuk faktor kedalaman untuk faktor kedalaman ini harus kita lihat ini ada 2 kondisi ini ada kondisi A jika D F per B nya lebih kecil dari 1 nah ini kondisi A ini dipakai ya jika kedalaman fondasi dibagi dengan lebarnya lebih kecil dari 1 nah misalnya dalam fondasinya berapa 1 meter lebarnya misalnya 1,2 berarti 1 per 1,2 itu kan lebih kecil dari 1 nilainya karena pembaginya besar maka rumus yang kita pilih untuk faktor kedalaman itu adalah kondisi A nah rumusnya ini F C D sama dengan 1 tambah 0,4 kali D F per B dan seterusnya ke bawah kemudian yang kedua faktor kedalaman ini ada kondisi B nah kondisi B ini rumus ini kita pakai di kondisi kondisi B jika D F per B nya itu lebih besar dari 1 nah misalnya gimana misalnya D F nya 1 meter ya kan kemudian lebar fondasinya 0,9 berarti 1 per 0,9 kan lebih besar dari 1 jadi D F itu adalah kedalaman fondasi ya div of foundation jadi kedalamannya kalau lebih besar dari 1 maka untuk faktor kedalamannya F C D F Q D dan F gamma D dari rumus umum tersebut di atas tadi kita ganti aja nilainya dengan ini ya nah jadi saya ulang untuk kondisi A misalnya D F per B nya lebih kecil dari 1 maka F C D nya sama dengan 1 tambah 0,4 kali D F per B D F itu adalah kedalaman fondasi B nya adalah lebar nah kalau lebarnya sama dengan panjangnya ya berarti dia tetap diambil B ya kan nah kemudian F Q D 1 tambah 2 kali tangan Teta kali 1 kurang sin kuadrat kali D F per B nah D F per B ini juga sama dengan rumus di atas hanya tambah tangan dan sin aja kemudian untuk F gamma D adalah sama dengan 1 untuk kondisi kedua ya jika D F per B lebih besar dari 1 F C D nya 1 tambah 0,4 arkus tangan dari D F per B nah kemudian F Q D sama dengan 1 tambah 2 tangan Teta kali 1 sin kuadrat sin Teta kuadrat kali arkus tangan D F per B dimana F gamma D nya sama dengan 1 nah itu untuk faktor kedalaman baik selanjutnya untuk faktor kemiringan beban nah faktor kemiringan beban ini kalau bebannya beban miring ya nah biasanya kan kita di fondasi itu umumnya bebannya vertikal misalnya di beban gedung yang dilimpahkan beban ke kolom kolom ke fondasi itu bebannya kan beban vertikal tapi di kondisi tertentu bisa jadi di fondasi itu ada kolomnya itu miring gitu ya dengan beban beban miring nah jadi di persamaan umum daya dukung ini masih mengadopsi itu kalau ada kemiringan masih bisa dikerjakan kecuali dengan metode terzagi sebelumnya itu gak bisa nah disini ada nilai faktornya FCI FQI dan F gamma I nah jadi seperti yang saya jelaskan tadi itu adalah singkatan dari inklinasi atau kedalaman ya nah jadi FCI faktor inklinasi akibat kohesi FQI tadi akibat beban terbagi rata dan F gamma I gamma itu adalah merupakan kolom dari tanah jadi FCI disini sama dengan FQI sama dengan 1 kurang beta derajat per 90 kwadrat beta itu adalah sudut kemiringan dari beban di atas kontrasi tadi nah kalau sudut kemiringannya 1 misalnya 1 derajat maka diisi 1 2 derajat nah kemiringannya terhadap mana terhadap bidang vertikal nah itu dia nah jadi itulah penjelasan dari persamaan Umbai Dukung nah yang perlu Anda perhatikan adalah untuk DF per B tadi ya arkes tangan DF per B di faktor kedalaman tadi nah ini kita balik lagi ini arkes tangan DF per B ini ini satuannya dalam radian atau dalam radial nah ketika Anda menghitung ini dengan menggunakan kalkulator maka rubah modenya dulu mode kalkulatorannya rubah menjadi modera moderat moda radian ini arkes tangannya dihitung pakai mode radian tadi nah kecuali kondisi A kondisi A dia tidak mengandung arkes tangan maka nilainya tetap mode normal nah sedangkan yang kondisi B ini yang mengandung arkes tangan DF per B mode di kalkulator ketika menghitung FCD FQD dan F gamma D ini kita rubah modenya menjadi mode radian nah itu penjelasan dari persamaan umum daya dukung tadi jadi saya rasa cukup jelas ya nah jadi kita balik lagi kemari ini tadi saya jelaskan QU ya Q Ultimate daya dukung Ultimate C C N C C kali N C kali F C S kali F C D kali F C I ya tambah Q kali N Q kali F Q S kali F Q D kali F Q I tambah setengah kali gamma kali N gamma F gamma S F gamma D dan F gamma I nah ini tentu tidak lagi membingungkan kita kan N C N Q dan N gamma itu nilainya tabelnya sendiri tadi di tabel nomor 3 nah sedangkan F C S F C D F C I F Q S F Q D F Q I dan F gamma S F gamma D dan F gamma I tadi rumusnya bisa kita lihat di tabel 3 ya maaf yang ini tadi N Q N gamma itu kita lihat di tabel 4 nah itu mungkin yang bisa kita jelaskan jadi dari materi ini kemudian nanti akan kita coba untuk menyelesaikan contoh soalnya baik terima kasih